Janganlah bersuka cita, hai Israel. Janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa. Sebab engkau telah bersinah dengan meninggalkan Allahmu. Engkau telah mencintai upah Sundal di segala tempat pengirikan gandum. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan. Dan anggur akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan. Tetapi Efraim harus kembali ke Mesir. Dan di asyur mereka akan memakan makanan najis. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan. Dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan. Semua orang yang memakannya akan menjadi najis. Sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri. Tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya dan pada waktu hari raya Tuhan. Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan. Mesir akan mengumpulkan mereka. Mesir akan mengumpulkan mereka. Memphis akan menguburkan mereka. Rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga. Onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Sudah datang hari-hari penghukuman. Sudah datang hari-hari pembalasan. Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir. Orang yang penuh roh adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu. Dan besarnya permusuhan. Efraim, umat Allahku. Sedang mengintai Nabi. Jerat perang keburung ada di sepanjang jalannya. Permusuhan ada di rumah Allahnya. Busuk sangat perbuatan mereka. Seperti pada hari-hari kibia. Ia akan mengingat kesalahan mereka. Dan akan menghukum dosa mereka. Seperti buah-buah anggur di padang gurun. Aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon arah. Aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor. Dan telah membaktikan diri kepada Dewa Keaiban. Sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu. Kemudian Efraim terbang seperti burung. Tidak ada yang melahirkan, yang hamil, dan yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya. Aku akan membuat mereka bulus. Sehingga tidak ada manusia lagi. Sungguh, celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh daripada mereka. Efraim, seperti yang aku lihat, telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Berilah kepada mereka, ya Tuhan. Apakah yang hendak kau beri? Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh, di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, Aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering. Mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak. Aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Alahku akan membuang mereka. Sebab mereka tidak mendengarkan dia. Maka mereka akan melembara di antara bangsa-bangsa.